Jalan penghubung Desa Muara Baru Kejambatan Kayu Wagung Kabupaten Ogan Komering Ilir di Desa Pandan Arang Kejambatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dikhawatirkan amblas. Selama satu tahun terakhir, masyarakat yang melintas pun telah mengeluhkan kondisi itu namun tak kunjung ada perbaikan. Pasalnya tak hanya satu titik badan jalan yang mengalami amblas. Selengkapnya akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Sumsel. Ada rekan Nando di sana. Silahkan rekan Nando dengan informasi Anda. Ya, selamat siang rekan Nando ya. Dapat diinformasikan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa jalan penghubung antara Kabupaten yang berada tepatnya di Desa Muara Baru Kejambatan Kayu Wagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Desa Pandan Arang Kejambatan Kandis Kabupaten Oki sudah rusak atau tertikis oleh air sungai sejak setahun yang lalu dan menurut masyarakat sekitar terdapat tiga titik yang sangat rawan untuk terdadinya benjana amblas. Selain itu juga terdapat salah satu rumah warga yang di bagian dapurnya sudah mengalami gerot pos atau hampir rumbu yaitu berada di Desa Muara Baru Dusun 1, Dusun 2, Kecamatan Kayu Wagung. Dan menurut warga sekitar juga, jalan rusak ini sangat membahayakan karena di malam hari juga tidak ada lampu jalan yang dapat menerangi jalan dan warga juga harus dipastikan lebih berhati-hati atau mengurangi kecepatan kendaraannya saat melintas di lokasi. Dengan adanya jalan rusak ini juga, warga sekitar suadaya melakukan atau memberi rambu-rambu lalu lintas rambu-rambu atau rambu-rambu bahaya dengan memberikan lepah pohon kelapa dan juga ban mobil yang sudah tidak terpakai dapat disaksikan juga di bagian bawah atau tanah sudah banyak terjadi keropos dan sudah hampir memakan setengah bagian jalan. Oke, sekian dia yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Rekan Nando dan berikut Tribunus kami tampilkan wawancara reporter kami bersama pengendara mobil di sana, Juni Alvan Suri selengkapnya. Sangat memprihatinkan, apalagi dikhawatir, ini kan kita tidak tahu nih, kalau di atasnya masih kelihatan utuh tapi mungkin bagian di bawah tidak keropos, takut ini menjadi jebaan bagi pengguna jalan. Apalagi situasi sekarang menjelang lebaran, pasti rame, kalau tidak ada antisipasi atau tanda-tanda yang bisa mengamankan posisi jalan ini, ini berbahaya bagi pengguna jalan. Ini sudah berapa lama terjadi Pak? Ini sudah lama, sebetulnya sudah bertahun-tahun ini, bahkan sudah pernah kita sampaikan di lukunus PU. Ini salah satu jalan akses penghubung ya Pak ya? Salah satu akses dan yang paling rame, karena ini jarak terdekat antara beberapa desa ini dengan kota Kayagu. Harapan kita Pak, sebagai pengguna jalan Pak? Harapan kita sebagai masyarakat dan pengguna jalan, ya tolong diperhatikan jalan ini. Agar kiranya bisa dianggarkan, memang jalan ini menghubungkan antar kabupaten sebetulnya. Tapi tetap menjadi tanggung jawab, sementara ini masih tetap tanggung jawab Kabupaten Oki. Jadi paling tidak ada antisipasi sebelum ada pelimpahan jalan ini ke provinsi. Pak, untuk malam hari itu lampu jalan hidup atau juga tidak berhubungi Pak? Lampu jalan sebagian ada beberapa yang hidup ini, lampu jalannya. Untuk lokasi desa sendiri Pak, desa mana-mana? Desa Muara Baru, perbatasan dengan Kabupaten OI, desa Pandanarang. Jadi cuma satu desa yang punya Oki, desa selanjutnya ini OI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!